Selanjutnya kita akan mencoba pertanyaan Apakah saya harus bisa dengan orang tua Bu ya Baik kita harus tahu makna ikut campur orang tua Jadi gini Kadang sebagian anak yang sensitif Menganggap orang tua yang ingin membantu Dengan istilah ikut campur Padahal dia ingin membantu Baik Karena anaknya sensitif Suami orang tua membantu Dianggap ikut campur Jadi makna ikut campur itu sejauh mana sih Kayak apa yang namanya ikut campur Membantu dianggap ikut campur Kan gak acu Karena sensitif Sudah gak enak dengan orang tua Kemudian yang kedua Yang kedua Kalaupun orang tua ikut campur Kebalikannya Yang kedua Kalaupun orang tua ikut campur Bahkan tidaknya sebagai seorang anak Tetap berkhusus Bahasanya itu adalah upaya Orang tua untuk membantu Jadi Karena perhatian Supaya hati kita lega Kita dem dulu Nah Akan tapi jika di dalam membantunya Jangan pakai bahasa ikut campur Kita lupakan Jika cara membantunya Berlebihan Sampai menjadikan sesuatunya menjadi Serba salah Dan sebagainya Maka Dibuka komunikasi yang baik kepada ibu Paling tidak Ya dijauhkan ibu dari hal-hal yang seperti itu Misalnya jika urusan dapur kok malah merusak Ya sebaiknya ibu tidak Tidak ke dapur Urusan yang lain Ya ini Maka Dijauhkan pelan-pelan dalam urusan ini Tapi bukan diusir dari rumah kita Kalau memang selama ini ibu di dapur menjadi berantakan Manjakan ibu Di ruang depan saja Ya Tidak usah ke dapur Tahu jadi saja Ya ini seperti itu Sebab jangan sampai kita buat permusuhan dengan ibu bunda Atau buat kecewa mereka Cuma ini tadi orang tuanya katanya Kalau sudah sampai marah-marah Banting-banting barang Kan kita juga tidak tahu Kan kita tidak tahu Mungkin Permasalahnya Permasalahnya Apakah serta mertabak itu Atau memang ibunya yang salah Atau memang kadang sebagai seorang anak Anggap saja ya Orang tuanya aneh gitu ya Orang tuanya aneh dan sebagainya Tidak bisa diusir Tidak bisa diusir dari rumah Lebih aneh kita di masa kecil Kita kenceng di bangkuan ibu bunda kita Kita yang pandai menghindarkan Mungkin yang paling berat adalah Beban moral mentalnya seorang suami Seorang istri Kepada suaminya Mentalnya ya kan Dengan suaminya Jadi merasa tidak nyaman Karena di seorang istri Tidak nyaman dengan suaminya Nah seperti itu Jadi tidak ada Kalaupun masalah Harus pindah Pindah rumah Kalau memang anda mampu Boleh pindah rumah Tapi bukan meninggalkan seorang Seorang ibu Artinya bikin rumah sebelahan Atau bikin kontrakan rumah sebelah Sebelahan Tapi tetap yang memenuhi siapa? Anak Wah hebat sekali ini Cuma sering datang rumah ibu Tetap dilayani dan sebagainya Untuk menjaga dulu Tapi tetap terawat ibu undanya Demi kebaikan Nanti kalau sudah Nyaman tetap digabung Tidak ada masalah Jangan sampai ditinggal Seorang ibu begitu saja Tanpa ada upaya untuk Berjuang Dan ingat Keberkahan yang sungguh adalah ibu Kalau anda diberi oleh Allah ibu yang baik Bersyukurlah Kalau anda ternyata diberi oleh Allah ibu yang tidak baik Itu ujian untuk naik pangkat Kalau anda sabar dan tambah Jangan berubah menjadi kebencian dan permusuhan Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih kerana menonton!